Hai teman-teman sebelum nonton tayangan ini jangan lupa di subscribe like comment dan share Halo halo balik lagi barengan gua velofi di velofi channel tentunya masih ngebahas seputar hobi gua mini-4D kali ini kita unpackagingnya produk Tamiya apa itu dia yang langka-langka pastinya ini ada degress Hoover akan gua building jadi second carnya Kanzaki siapa Kanzaki nanti gue jelasin ya karena gua belinya juga pretela nyicil baru sih ya bukan second gua berburu sasisya dulu guys karena memang langka mobilnya gua berburu bodinya dulu airnya udah dapet bodinya gua beli velofi bansetnya juga makanya ini dapet kardusnya juga seadanya guys dapetnya gini oke gak usah panjang lebar kita langsung aja anti-caging dan kita langsung ngerakit kayak apa tuh Kamiya Grace Hoover 2 itu atau disebutnya biasanya matball ya ada matball juga sejarahnya kenapa tuh ada matball sama Grace Hoover berdua bedanya apa aja karena awal tahunan keluaran pertama tuh bodinya warna putih gua ini dapetnya yang warna pink guys oke oke guys ini dia barangnya udah gua pegang ini kardusnya beda isinya beda ini ini DCR 02 apa nih M A sasis gua belum pernah punya padahal nih tapi Tamiya sih kardusnya dan dalamnya adalah ini dia super atau matball ya tapi gendong matball sih gua gak tau apa bedanya nanti gua coba cari tahu deh seperti biasa gua disini menyediakan atau menyiapkan gunting kuku karena belum sempet beli tangnya guys jadi gak apa-apa lah namanya juga usaha ya usaha kita keluarin dulu satu-satu ada apa aja oh gearnya masih ada di kardus gua yang lain gak apa-apa deh kita dipasang juga gearnya ya eh yang penting ini judulnya kita rakit dulu deh bodinya biar kebentuk seperti apa gitu kalian lihat ya oke uh cukup banget ya sayang juga nih kalau gua semprot-semprot juga diri pengen tapi gak apa-apa lah demi sebuah obsesi gua pengen banget mirip seperti yang punyanya Kanzaki ya dia ternyata pakai Grace Hooper dan gua tanya sama temen-temen gua ternyata langka guys tulis di kolom komentar buat kalian yang nggak punya tang atau nggak pakai gunting apakah sama kayak gua suka pakai gunting buku ya ini juga relilis ya guys ya jadi bukan juga orang old banget orang old malah lebih langka dan malah sebetulnya dan warnanya ada yang hitam pekat kalau ini agak abu-abu gitu guys kelihatan gak sih warnanya abu-abu ya abu-abu jadi tipe yang lamanya tuh hitam banget pekat tuh hitam ada-ada juga sih yang abu-abunya tipe tahunan lama ya ada juga sih cuman malah sekarang nyari yang hitam pekat malah susah kalau menurut gua ya tapi enggak tahu juga sih apa gua belum belum dapet kali ya soalnya gua akhir-akhir ini udah jarang berburu gitu guys di toko-toko online malum sudah terlalu banyak tagihan eh tagihan iya kebanyakan jajan ya belanja gitu oke seperti biasa ini rollnya nggak gua pakai karena memang nanti gua ganti yang warna putih ya nih di animenya sih kalau nggak salah warna putih ya tapi atau nanti nggak gua pakai sama sekali semuanya kita coba lihat ya oke ini dia budinya udah kepasang langsung kita pasang aja oke ini dia oke guys ini dia tadi setelah kita rakit jadinya kayak gini cakep banget ya ini langka banget nih jaman sekarang gua aja sampai berburunya nyicil guys beli sasisnya dulu gua cari sasisnya dia tipe 2 yang labangnya 6 kayak gini ya akhirnya gua dapet terus gua cari bodinya dapetnya warna pink gue cek banget ya karena yang keluaran old pertama kali warna putih ada juga gold emas dan ada yang silver chrome gitu ya keren-keren deh pokoknya jadi itu mobil keduanya kanzaki guys waktu itu tim YouTube pernah nantangin Yonkuro buat ngelewatin papan licin banget guys nyebrang papan licin bawahnya tuh jurang gitu air terjun jadi kalau jatuh tuh mobil udah nggak bisa nggak bisa diambil lagi udah tewas lagi tuh anggapannya ya Yonkuro ditantang itu guys dengan sangat beraninya kanzaki pakai second scar kedua curang dong kalau Yonkuro pakai mobil daswarius nomor satu kalau jatuh udah nggak bisa diambil lagi dong tamat dong filmnya kan karena kenekatannya Yonkuro akhirnya dia bisa melewatin ini kayak apa nih lu masih lihat sebetulnya seru banget sedang sedang pulang mara black attacker mara super attack mara kenapa ni Yonkuro kenapa tak mulakan apa awak takut kalah ke tak boleh saya belum mahir dengan semua ni saya takutkan kehilangan emperor kanzaki yang biasa berlatih di sini pun perlu hati-hati dan perlahankan keretanya mana saya boleh buat tolonglah beri saya petunjuk ayah dengar ayah kurung kau akan gagal kalau tak terima cabaran kalau kau seorang pelomba lebih baik kau cuba dari terus menyerah kalah kau patut menghala Horizon walaupun kau akan kalah ingatlah ayah akan tercasa menanti kau saya faham ayah saya akan menghala ke Horizon walaupun pada saat akhir emperor susah senang kita bersama super attack pendarat emperor bergerak pada kelajuan biasa ia takkan dapat mengimbang jangkuro 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 mana awak nak pergi heh dia tahu kelemahannya dia dah mengaku kalah emperor semakin hilang daya gravitinya dia akan jatuh daya keupayaannya terbatas jangan pekecilkan kemampuan saya emperor saya datang emperor marah ke depan cepat haa kereta mini dia dah balik ke landasan asalnya haa jangkuro mengelongsor di atas landasan dia malik ke depan kereta tu dapat imbangkan beratnya atas permukaan yang bergerak ke kiri dan ke kanan kita dah menalui haa 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 hebat kita dah menang waaa seronanya haa keren ya seru banget kan ya namanya juga anime person lah gak masuk akal tapi kan menurut gue itu ide yang sangat cember akhirnya dia jadi kayak tarsan gitu guys loncat dan langsung jadi berseluncur gitu dengan kecepatan yang normal sementara Kanzaki ini pake Gris Hoover dengan kecepatan yang sangat telan gitu karena dia meminimalisir jatuh maksudnya gitu kan nah itu mobilnya kayak gitu keren ya, banding merah, karetnya merah dan ada birunya, bodinya kombinasi biru dan putih-putih keunggungan gitu ya nanti akan gue detailing seperti itu, gue repain seperti itu si Gris Hoover Pinkgo ini biar lebih anime series gitu dan kalo udah jadi kan, lalu ada ngebayarin market tinggi gitu sementara ini buat koleksi del aja gue pajang karena gue gak pala-palanya udah tobat gitu itu sih kerennya makanya gue pengen punya gue akan berburu mobil-mobil yang seluruh di serisnya Dastuario yang ada di film itu gue akan berburu semua mobil-mobil itu dan salah satunya ini dia, The Gris Hoover oke, nah buat lu yang udah nonton channel gue dari kemarin kemarin ataupun yang baru gabung jangan lupa kalo lu suka klik tombol subscribe, like dan comment karena subscribe itu gratis biar gue lebih semangat lagi ngontennya guys nanti gue akan terus unpackaging, unboxing juga gue akan review mobil-mobil Tamiya yang langka tentunya yang berhasil gue dapetin dari perburuan gue buat lu nanti terus kepoin ya sekali bisa menginspirasi kalian lah gitu ya karena menurut gue, hobi tuh memang harus dikejar ya ya mahal sih, memang hobi mahal gak ada hobi yang murah ya lu punya hobi apapun pasti lu harus bela-belain yang menabung lah ya itu pun kalo lu ada uang lebih untuk nabung gitu ya makanya gue juga nyicil sih sebetulnya pengen banget yang banyak banget yang pengen gue buru gitu ya yang belum gitu ya salah satunya ini dia, The Gris Super oke, jangan kemana-mana cek ide terus, pantengin terus channel gue masih bersama gue, The Lofi see you selamat menikmati